Hai sahabat fisikal, pernahkah kalian menggunakan sebuah mistak untuk mengukur sebuah benda? Contohnya seperti video di samping. Namun, pernahkah kalian menggunakan sebuah mistak untuk mengukur sebuah benda yang sangat kecil? Atau benda itu memiliki diameter yang kecil? Atau benda itu memiliki ketebalan yang sangat tipis? Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Nah, di dalam dunia fisika ada alat hukum yang bisa mengatasi semua masalah itu. Mau tahu lebih jelasnya? Simak video pembelajaran kali ini ya. Hai, ketemu lagi dengan saya, Surya Arief Karikwano. Hari ini saya akan menjelaskan alat hukum dalam dunia fisika yang bernama Mikrometrics Group. Pertama-tama, kita harus mengerti bentuk benda alat hukumnya seperti apa. Namun, alat hukumnya seperti ini. Nah, ini adalah alat hukum Mikrometrics Group. Lama-lama, kita harus tahu bentuknya seperti apa. Nah, ini bentuk alat hukumnya seperti ini. Ini yang namanya Mikrometrics Group. Nah, ini yang namanya Mikrometrics Group. Nah, Mikrometrics Group di sini adalah alat hukum fisika yang dapat mengukur sebuah panjang benda, tapi diutamakan untuk benda-benda yang sangat kecil atau tipis. Karena ketelitian Mikrometrics Group ini adalah 0,01 mm. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu. Jadi, di sini ada yang namanya Rahang Tetap. Lalu, yang ini adalah Rahang Geser. Lalu, ada skala yang terkenal di sini itu skala putangannya. Lalu, yang di sini ada skala putar, yaitu yang kita kenal sebagai skala nonius. Skala nonius ini yang memiliki ketelitian NST atau nilai satu antar kecil 0,01 mm. Nah, di sini, maka kita akan mencoba untuk mengukur sebuah benda daun. Di sini, saya tidak punya benda yang kecil. Ada yang mencoba. Oh, mencoba. Sama, C. Kita akan mengukur koin kecil ini, ketebalan koin kecil ini. Oke, saatnya mengukur ketebalan koin ini menggunakan alat lukum Mikrometrics Group ini. Nah, apabila ketebalan koin ini lumayan sangat tipis, sehingga jika kita menggunakan sebuah mistan, maka kita akan mengalami kesulitan yang cukup berarti untuk mengukur ketebalan ini. Sehingga kita gunakan alat lukum Mikrometrics Group ini, supaya kita bisa mengukur ketebalan sebuah koin ini. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggeser sebuah skala non-ease-nya, sehingga menciptakan sebuah ruang di sini untuk memasukkan koin ini. Apabila sudah digeser dan tercipta ruang, maka masukkan koin tersebut, lalu kita putar. Langkah selanjutnya kita putar rangang tersebut, rangang gesernya, hingga dapat menjepit koin tersebut. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini koinnya sudah tersebut seperti ini. Apabila sudah tersebut, seperti ini, rangka kedua adalah kita harus fokus dengan skala utama. Skala utama ini ada di pegangan yang utama ini. Skala utama di sini yang akan terlihat, di sini ada angka 0. Angka 0 di sini artinya adalah 0 mm. Nah, supaya tidak bergeser, kita kunci. Nah, setelah fokus sama skala utama ini, kita lihat di bawahnya ada garis di bawah itu artinya adalah 0,5 mm atau 1,5 mm. Lalu, geser lagi ternyata ada garis di atas artinya adalah 1 mm. Kita lihat lagi ternyata ada garis di bawah tadi, berarti di situ adalah 1,5 mm. Lalu, kita lihat lagi di skala utama ternyata masih ada garis di sebelah sini. Dan dari garis tersebut adalah angka 2 mm. Dari sini, kita catat bahwa di skala utama yang tertera adalah angka 2 mm. Nah, 2 mm ini kita catat dulu. Lalu, langkah ketiga atau langkah selanjutnya, kita harus mengetahui garis yang berhimpit antara skala nonius yang kita putar tadi dengan skala utama. Di sini kebetulan ada angka 30 dan 35. Di bawahnya 30, atasnya 35. Dan kebetulan ada garis yang sejajar dengan skala utamanya. Seperti itu, dan angka itu menunjukkan di angka 32 mm. 32. Nah, untuk menghitung skala nonius ini adalah, caranya adalah, angka 32 tadi digalikan dengan NST, alat ukurnya micrometer scope, yaitu 0,01. Sehingga kalau kita hitung, 32 dikali 0,01 menghasilkan angka 0,32 mm. Lalu, untuk menentukan hasil akhir pengukaran ini adalah, tadi angka nilai yang 2 mm di skala utama ditambahkan dengan 0,32 mm di skala nonius. Kita jumlah, maka hasilnya adalah 2,32 mm. Jadi, kita sudah mengetahui bahwa ketebalan nonius ini adalah 2,32 mm. Oke, dari video pembelajaran kali ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan tentang alat ukur micrometer scope ini. Oke, yang pertama, kita sudah tahu bahwa micrometer scope ini merupakan alat ukur dalam bidang fisika yang memiliki ketelitian yang sangat teliti. Dikarenakan nilai 1 antar kecilnya 0,01 mm. Oke, yang kedua, kesimpulan yang kedua, kita sudah mengetahui beberapa bagian-bagian penting dari micrometer scope ini. Contohnya yang pertama adalah rangan tetapnya, lalu rangan gesernya, skala utama, kemudian skala nonius, dan yang berakhir adalah kemunci. Oke, yang ketiga, ketiga, kita sudah mengetahui kesimpulan bahwa kita bisa menggunakan alat ukur begini dan bisa menghitung menggunakan alat ukur micrometer scope ini. Melalui mengelihat skala utamanya dan mencari skala garis dari skala nonius yang berimbit dengan skala utama. Oke, dari video kali ini semoga video ini bermanfaat di pembelajaran kita. Semoga kita bisa mengambil ikman dari video kali ini dan semoga kita bisa bertemu di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax